Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Mas walau star episode 841-842 atau episode 867-868 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng bersama dengan pemimpin kota kekacauan primal Pergi menuju sekolah Dewa Leluhur untuk meminta agar master asal dapat dilepaskan Namun ternyata permintaan Luo Feng dan burunya ditolak oleh keinginan asal Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal meninggalkan istana Dewa Leluhur dan pergi ke alam semesta purba Di sebidang tanah di jagad raya, Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal muncul dan berdiri bahu-membahu Suatu makhluk terkondensasi dalam kabut di kejauhan dan seorang pria berjubah putih berjalan ke arahnya Guru, tubuh pemimpin kota kekacauan primal bergetar Dia mengambil beberapa langkah lalu meneteskan air mata Master asal yang bertopi putih berjalan menuju pemimpin kota kekacauan primal dan menatapnya Anakku, kamu terlihat sangat berbeda sekarang Melihatmu di alam semesta virtual berbeda dengan melihatmu dalam kenyataan Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa menahan tangis Master asal adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia ini Dan dia telah membimbingnya selama ini Guru, suara pemimpin kota kekacauan primal bergetar Oke, master asal mengangguk Aku tidak menyadari bahwa pikiran asal akan mengangkat penindasan pada kemauan aku Aku perlu berterima kasih kepada Luo Feng untuk itu Master asal, Luo Feng juga membungkuk Master asal telah menjadi pemimpin umat manusia di era paling awal Tanpa dia, ras manusia mungkin tidak akan menjadi ras puncak Tanpa dia, tidak akan ada pemimpin kota kekacauan primal atau kapak besar Dan Luo Feng mungkin telah menempuh jalan yang berbeda dan tidak akan mencapai berbagai pencapaiannya Dia telah membuat kontribusi yang sangat signifikan sehingga dia memenuhi syarat untuk disebut leluhur manusia Aku memiliki tekad untuk menjaga alam semesta miniatur aku Bahkan jika dimakan oleh sektor binatang buas Itu masih bisa bertahan untuk sementara waktu Master asal tersenyum Kekuatan tekadku jauh lebih kuat daripada dewa-dewa sejati lainnya Luo Feng mengangguk Semakin kuat tekad seseorang Semakin sulit bagi sektor binatang buas untuk memakan miniatur alam semesta Master asal tentu saja setingkat dewa ruang hampa sejati dalam hal pemahaman dan konsepsi Dia ditekan, itulah sebabnya dia tidak membuat terobosan Tekadnya telah ditekan oleh pikiran aslinya sejak lama Penindasan itu juga merupakan cara yang bagus untuk mempertajam tekad Kekuatan tekad master asal sangat kuat Dan tentu saja bisa menyaingi Luo Feng Yang telah bertemu dengan peluang besar Kalian berdua boleh pergi sekarang Kata master asal Sektor binatang buas akan datang Jangan biarkan aku mengalihkan perhatian kamu Yang paling penting adalah berurusan dengan sektor binatang buas Oke Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk Luo Feng juga mengangguk Luo Feng memang mengagumi master asal Lagi pula, dia belum pernah merasakan manfaat dari peradaban kuno sebelumnya Namun dia masih bisa menciptakan teknik Seperti alam semesta virtual Selain itu, master asal tampak lembut dan elegan Mereka tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk melanggar hukum tertinggi Semakin banyak makhluk besar berkumpul di bima sakti tanah suci Sebelumnya, hanya perwakilan dari ras yang ada di sana Tetapi sekarang, hampir semua makhluk besar berkumpul di sini Banyak tubuh asli dewa sejati telah berkumpul di sini Dan mereka juga memiliki avatar kekuatan sakti Untuk dihubungkan ke alam semesta virtual Sementara itu, di istana dewa yang mengambang di alam semesta virtual Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal duduk di atas Sementara dewa sejati lainnya duduk di sekitar Semua orang Luo Feng melihat sekeliling Alam semesta mini dari era semesta kedua telah dimusnahkan Sangat penting untuk mengetahui tentang sektor binatang buas Aku punya metode untuk tahu persis di mana semua sektor binatang buas berada Aku akan memberi kamu semua lokasi sektor binatang buas sekarang Semua orang senang Mereka semua menjaga alam semesta miniatur mereka sendiri Jadi lebih baik bagi mereka untuk mengetahui keberadaan sektor binatang buas Lihat saja, Luo Feng menunjuk ke ruang di depannya Tiba-tiba, sebuah gambar raksasa dengan diameter 1 juta kilometer muncul Ada tanda-tanda miniatur alam semesta dalam gambar Ini adalah gambar samudera semesta Tanah suci dan semua alam semesta miniatur ditandai pada gambar Dan ada juga titik referensi lainnya Semua dewa sejati memandangi gambar itu Ini adalah lokasi sektor binatang buas, kata Luo Feng Titik-titik cahaya yang dikelompokkan ketat muncul pada gambar Ada begitu banyak tempat yang membuat para dewa sejati khawatir 900 ribu Kedengarannya jelas Tetapi ketika semua 900 ribu tempat muncul Mereka begitu padat sehingga bahkan para dewa sejati pun merasa cemas Tolong, lihat, kata Luo Feng 900 ribu sektor binatang buas secara total Dan setengahnya di pinggiran belum bertindak Sekitar 10 ribu sektor binatang buas dikumpulkan Sekitar 3 miniatur alam semesta Dan mereka memakannya Setengah lainnya mendekati alam semesta yang asli Semuanya tampak begitu jelas pada gambar Ada sekitar 450 ribu titik cahaya Dan semuanya terbang menuju alam semesta yang asli Melihat 450 ribu titik cahaya Yang terbang ke arah mereka Membuat semua orang ketakutan Bagaimana kita bisa melawan mereka? Bagaimana kita bisa melawan begitu banyak sektor binatang buas? Kami hanya memiliki kurang dari 100 dewa sejati Jika beberapa ribu sektor binatang buas menelan satu miniatur jagad raya Kita hanya bisa menghentikan beberapa dari mereka Apa yang harus kita lakukan? Semua orang panik Mereka sudah lama mengkhawatirkannya Ini adalah malapetaka Teriak master sejati sembilan keterasingan Kita akan beruntung Bahkan bisa melewati ini hidup-hidup Untuk melawan mereka Bahkan jika alam semesta miniatur kita semua tertelan Apa yang bisa lebih buruk dari itu? Kita masih bisa tetap hidup tanpa alam semesta miniatur kita Selama kita bisa membunuh semua sektor binatang buas di era ini Harus ada dewa-dewa sejati baru yang lahir di pihak kita Itu hanya 1 triliun era sejak Luofeng naik ke kekuasaan Masih ada beberapa triliun era sampai era alam semesta ini berakhir Dan banyak talenta yang dibudidayakan dalam triliun era terakhir telah menjadi tuan semesta Jika ada cukup waktu Mereka pasti bisa menjadi dewa sejati Beberapa triliun era akan mudah bagi alam semesta asli untuk membiarkan 100 dewa sejati lainnya Selama kita memusnahkan sektor binatang buas Kata master sejati sembilan keterasingan dengan tajam Akan ada dewa-dewa sejati yang baru lahir Bahkan semua alam semesta miniatur kita dihancurkan Kita masih bisa hidup di alam semesta miniatur baru Jika dewa sejati dapat berhasil melampaui inkarnasi Rasnya akan hidup selamanya Kita harus melewati ini Itu benar Teriak banyak dewa sejati Namun, banyak dewa sejati masih khawatir Kekuatan besar seperti ras manusia Dan sekolah dewa leluhur Dapat membiarkan dewa-dewa sejati baru di beberapa triliun era berikutnya Ada pun beberapa ras yang lebih kecil Seperti ras lain di alian Sihong Atau beberapa ras di wilayah terpencil Satu dewa sejati yang dilahirkan sudah beruntung bagi mereka Selain itu, tidak setiap dewa sejati bersedia melihat alam semesta miniaturnya hancur Begitu sebuah miniatur alam semesta hancur Dewa sejati itu tidak akan pernah bisa menerobos di masa depan Bima Sakti, Master Asal Para dewa sejati umat manusia tidak menginginkan apapun Selain melindungi alam semesta miniatur Master Asal dan Luo Feng Bagaimanapun, baik Luo Feng dan Master Asal Dijamin menjadi dewa ruang hampa sejati Dan untuk melampaui inkarnasi Pikiran membanjiri pikiran mereka Tetapi ras-ras itu tidak memiliki jalan lain Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik Luo Feng punya satu pemikiran juga Tidak peduli apa, mari kita selamat dari bencana ini dulu Luo Feng sudah bersiap untuk miniatur alam semesta yang akan rusak Meskipun dia enggan untuk ini terjadi Dia siap secara mental untuk itu Hah! Luo Feng melihat ke bawah Banyak dewa sejati duduk di sana Dan di sebuah sudut duduk tamu gunung duduk Guru Luo Feng memandang Dan tamu gunung duduk mengangguk ringan padanya Guru juga ada di sini Luo Feng menghela nafas Tamu gunung duduk belum pernah menghadiri pertemuan para dewa sejati sebelumnya Namun, ini terkait dengan semua ras di alam semesta asli sekarang Jadi bahkan tamu gunung duduk telah datang saat ini Alam semesta miniaturnya terancam juga Setelah beberapa waktu berlalu Pesan penuh kutukan dikirim dari token komunikasi para dewa sejati Dari era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua Mereka yang berhasil selamat bersembunyi di samudera semesta Adapun alam miniatur mereka, ras mereka, dan teman-teman mereka Mereka semua dimusnahkan Saat ini, ras sektor binatang dibagi menjadi dua tim Kedua tim memiliki lebih dari 450 ribu sektor binatang buas Uwan, morosa menunjuk model lautan semesta Sektor binatang buas dibagi menjadi dua tim Tim pertama dari 450 ribu berada di pinggiran Mereka awalnya di wilayah di mana miniatur alam semesta dari era alam semesta pertama berada Mereka tersebar terpisah satu sama lain Luo Feng menatap model itu Lebih dari 450 ribu titik cahaya berkumpul di daerah itu Itu terlihat cukup padat Tetapi sebenarnya, setiap titik cahaya berjarak lebih dari 10 juta tahun cahaya dari yang berikutnya Tim lain sedang mendekati area ini Kata morosa, menunjuk Melihat, tim kedua dari 450 ribu sektor binatang buas Tidak terbang menuju miniatur semesta alam semesta asli Tetapi sedang menuju ke arah miniatur semesta kamu Luo Feng melihatnya dengan hati-hati Alam semesta asli sangat besar Sehingga alam semesta miniatur para dewa sejati Dari alam semesta asli juga Tersebar di berbagai wilayah alam semesta asli Jika mereka ingin menyerang semua miniatur alam semesta Sektor binatang buas itu akan dipisahkan menjadi puluhan tim Namun mereka sekarang masih berkumpul bersama Titik-titik cahaya yang lebat semuanya Berbaris menuju alam semesta miniatur Luo Feng Meskipun mereka semua berkumpul bersama Masing-masing sektor binatang buas Masih lebih dari 10 juta tahun cahaya dari kawan terdekatnya Hah! Luo Feng mengerutkan kening Apa artinya? 450 ribu sektor binatang buas itu Akan tiba di alam semesta miniatur guru segera Kata Morosa Waktu berlalu Setelah beberapa saat 450 ribu sektor binatang buas semuanya berkumpul Di alam semesta miniatur Luo Feng dari segala arah Mereka ingin menelan alam semesta miniaturku Luo Feng mengerutkan kening Dia memiliki menara bintang di tangannya Yang merupakan tingkat raja sakti yang berharga Tubuh sakti yang tampaknya milik raja dunia gaib yang sakti Memiliki panjang lebih dari 100 juta tahun cahaya Jadi mungkin saja tingkat raja yang sakti seperti itu dapat mencapai miliaran tahun cahaya Atau bahkan lebih tinggi Namun, menara bintang yang lebih besar adalah Kekuatan yang lebih ilahi yang dibutuhkan Jika mereka tidak memberikan aku pilihan Aku hanya akan menutupi alam semesta miniatur aku Dengan menara bintang dan membantai semua sektor binatang buas Pikir Luo Feng Namun, Luo Feng tidak bisa terlalu jauh Jika dia ingin mengendalikan menara bintang pada ukuran itu Tuan Morosa terkejut ketika dikatakan Tuan Tim pertama Tim pertama Hah Luo Feng melihatnya 450 ribu sektor binatang di area era semesta pertama Mulai bekerja sama dan semakin dekat Tuan Ucap Morosa tertegun Tim kedua yang terdiri dari 450 ribu sektor binatang buas Sudah dekat dengan alam semesta mini kamu Dan hanya perlu satu menit bagi mereka untuk tiba dan mulai menelan Adapun sektor binatang buas dari tim pertama Mereka bergabung dan berkelahi satu sama lain 100 ribu binatang buas sektor telah terbunuh Luo Feng ketakutan Dia mengerti sekarang bahwa Jika 450 ribu sektor binatang buas terus berkelahi dan makan satu sama lain Sektor binatang buas tingkat 6 akan segera lahir Haruskah Luo Feng pergi dan menghentikan mereka Jika dia pergi 450 ribu sektor binatang buas akan menelan semesta miniaturnya Jika dia tidak pergi Sektor binatang buas tingkat 6 akan lahir Kematian alam semesta miniaturnya Atau kelahiran sektor binatang buas level 6 Salah satunya akan terjadi Mereka memaksa Luo Feng untuk memilih Dia hanya bisa memilih satu dari keduanya Mata Luo Feng mengungkapkan pilihannya secara instan Aku tidak punya pilihan lain Untuk segala sesuatu yang dengan sepenuh hati ia berusaha untuk lindungi Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri Itu akan bermanfaat Selain itu Ini hanya alam semesta miniaturnya Kehancuran sebuah miniatur alam semesta Hanya akan berarti bahwa Dia tidak akan lagi dapat naik pangkat Itu saja Di alam semesta virtual Di dalam istana-istana suci yang mengambang Para dewa sejati dari alam semesta primer telah berkumpul Peta yang mewakili semua yang ada di dalam semesta lautan Ditampilkan jauh di atas semuanya Master sejati sembilan keterasingan Leluhur binatang luar angkasa Pemimpin pulau Sihua Dan semua dewa sejati lainnya Semua menatap peta Yang ditutupi dengan bintik-bintik cahaya Mereka semua khawatir Sektor binatang buas telah dibagi menjadi dua kelompok Dewa-dewa yang sebenarnya kesal Duduk tinggi di atas mereka Bentuk luofeng berjubah putih melihat ke bawah Dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka Dalam menghadapi krisis hidup dan mati Tidak ada yang layak disembunyikan Perhatian Semua katanya Sekarang sektor binatang buas telah membagi diri menjadi dua kelompok 450 ribu sektor binatang buas mengelilingi semesta miniatur aku Bersiap untuk mendekati alam semesta miniatur aku Untuk mulai melahapnya kapan saja Kelompok lain juga terdiri dari 450 ribu sektor binatang buas Mereka sekarang berada di wilayah Dimana miniatur alam semesta dari era reinkarnasi pertama awalnya Saat ini Mereka bekerja berpasangan Saling bertarung dan melahap satu sama lain Yang menang akan terus berpasangan untuk bertarung dan membunuh Jika pertempuran dan pembunuhan seperti itu berlanjut Evolusi akan terjadi di antara 450 ribu sektor binatang buas Seseorang yang sangat menakutkan akan muncul Jika seseorang mencapai tahap ke-6 Maka bahkan orang seperti aku akan kehilangan semua harapan Sektor binatang buas tahap ke-6 mampu membagi diri menjadi 10 juta tubuh Tidak peduli seberapa kuat seseorang Dalam menghadapi kekuatan seperti itu Yang paling bisa dicapai adalah dengan membunuh satu tubuh Di bawah pembatasan hukum yang tak terlihat Morosa akan dipaksa untuk bertarung melawan sektor binatang buas tahap ke-6 Dan terbunuh dalam pertarungan itu Saat sektor binatang buas ke-6 menghabisi yang lain dan menjadi raja Itu secara pribadi akan membiarkan banyak prajurit Para prajurit itu bahkan akan lebih mengerikan Daripada sektor binatang buas tahap ke-6 Pasukan perkasa seperti itu pasti akan bisa menghapus segalanya Bekerja berpasangan untuk saling menangkap dan bertarung Jika ini berlangsung, segera Seseorang akan berevolusi menjadi sektor binatang buas yang super Hanya pemimpin bima sakti yang mungkin bisa menghentikan semua ini Tetapi jika dia menuju ke sana 450 ribu sektor binatang buas yang mengelilingi alam miniaturnya Akan segera mulai melahapnya Dewa-dewa sejati semuanya mentransmisikan pikiran mereka Di tengah-tengah percakapan mereka Mendiskusikan masalah ini dengan sangat cemas Saat ini, semua orang bingung Ini adalah sepasang pilihan yang sangat sulit Sektor binatang buas dilahirkan untuk menjadi sombong Setiap binatang ingin sekali menjadi raja Dan sekarang, mereka bekerja berpasangan saat mereka bertarung dan membunuh Sebenarnya, itu bukan sistem yang adil Ambil sektor binatang buas tahap ke-2, misalnya Biasanya itu akan bertarung melawan sektor binatang buas tahap ke-2 lainnya Dengan cara ini, bisa terus tumbuh dan berkembang Tapi sekarang, dalam sistem pasangan Itu akan dipaksa untuk bertarung melawan berbagai pasangan lainnya Bahkan pasangan sektor binatang buas tahap ke-3 Dan bahkan jika itu tahu bahwa itu menuju kehancurannya sendiri Tidak mungkin dia bisa menghindarinya 450 ribu sektor binatang buas yang ditugaskan untuk menjaga Luofeng Terperangkap di sekitarnya memiliki peluang lebih rendah Untuk menjadi sektor binatang buas ke-6 Alokasi kekuatan seperti itu tidak adil Jika ancaman itu tidak begitu signifikan Sektor binatang buas benar-benar tidak akan memilih metode seperti itu Untuk menentukan raja pamungkas mereka Tapi Luofeng terlalu menakutkan Mereka dipaksa tunduk ketika menghadapinya Jadi mereka memilih metode pembunuhan paling kejam Untuk memilih raja mereka Meskipun kejam, metode ini bekerja secara efektif Luofeng dan berbagai rasa mudra semesta telah jatuh ke dalam situasi putus asa Luofeng menatap banyak dewa sejati Yang semuanya terlibat dalam diskusi panas Luofeng duduk di sampingnya Pemimpin kota kekacauan primal mengirim transmisi suara Tidak perlu bertanya apa yang mereka pikirkan Mereka berharap kamu, Luofeng, bisa pergi dan bertarung atas nama mereka Meskipun mungkin kamu akan mengorbankan miniatur semesta kamu Tetapi apakah alam semesta miniatur kamu hancur Ras lain benar-benar tidak dapat diganggu Hanya saja mereka tidak berani menghirup sepatah kata pun tentang itu Jangan sampai mereka membuatmu marah Luofeng menganggu Dia mengerti poin ini Dia mengirimkan balasannya kepada guru Aku tidak punya pilihan sama sekali Pemimpin kota kekacauan primal menghela nafas ringan Benar, tidak ada pilihan sama sekali Luofeng menatap berbagai dewa sejati Dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara Dear all Berbagai dewa sejati semuanya mendonga Dan mendengarkan dengan saksama Berasal gelombang bencana sektor binatang buas adalah Yang paling penting, Luofeng mengumumkan Aku akan menuju ke wilayah di mana miniatur alam semesta dari era reinkarnasi pertama Tanpa penundaan lebih lanjut Dan aku akan melakukan yang terbaik Untuk menghadapi ancaman binatang buas sektor ini Guru Bima Sakti Luofeng Segera, para dewa sejati manusia berteriak Master sejati kuba api dan Hong semakin khawatir Jika Luofeng memilih untuk berangkat ke wilayah lain Maka alam semesta miniaturnya Yang berukuran sangat besar Akan sulit untuk dilindungi Bahkan jika ada bantuan dari dewa-dewa sejati lainnya Hampir bisa dikatakan bahwa alam semesta miniaturnya ditakdirkan Untuk dimakan oleh sektor binatang buas Ini akan memutuskan masa depan Luofeng Dan dia tidak lagi bisa maju lebih jauh lagi Tidak perlu membujukku keluar dari itu Kata Luofeng Alam semesta mini aku cukup besar Mungkin itu bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama Tapi itu adalah 450 ribu sektor binatang buas Ucap master sejati kuba api dengan cemas Luofeng menggelengkan kepalanya Aku tidak punya pilihan Dewa-dewa sejati manusia Yang awalnya mencoba untuk berbicara dengan Luofeng dari keputusannya Terdiam Bahkan iblis dan serangga yang benar-benar dewa Yang biasanya mengekspresikan sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain Semua merasakan perasaan yang tenggelam di hati mereka Itu benar Tidak ada pilihan sama sekali Bahkan pemimpin gerobolan bima sakti Ditinggalkan tanpa pilihan Mereka Berbagai ras Semuanya lebih menyedihkan dan tak berdaya Mereka hanya bisa berdoa agar pemimpin gerobolan bima sakti akan berhasil Jika tidak Mereka semua pasti akan dihancurkan Kali ini Saat aku berangkat Aku melakukannya tanpa kepercayaan diri 100% Luofeng menggelengkan kepalanya 450 ribu sektor binatang buas di wilayah era reinkarnasi pertama Telah bertarung satu sama lain Dan banyak yang telah dimusnahkan Mereka tersebar Ketika aku menangkap mereka berpasangan Yang paling bisa aku bunuh Bersama dengan dua yang pertama aku temukan Adalah dua lainnya yang bertarung melawan pasangan ini Dengan cara ini Bahkan jika aku harus membunuh siapapun Aku tidak akan bisa melakukannya dalam pendekatan skala besar Dewa-dewa sejati di bawahnya semua Merasakan perasaan yang sama tenggelam dalam hati mereka lagi Aku akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan sektor binatang buas Luofeng melanjutkan Sedangkan untuk melindungi alam semesta miniaturmu sendiri Itu terserah kalian semua Aku tidak mampu mengalihkan perhatian lebih jauh Seketika itu juga semua terdiam Para dewa sejati saling memandang Meskipun mereka semua tidak mau menerima keputusan seperti itu Mereka juga menyadari bahwa Luofeng Bahkan tidak mampu melindungi alam semesta miniaturnya sendiri Akan lebih sulit untuk melindungi alam semesta miniatur mereka Pemimpin Bima Sakti Kamu pergi ke depan Kamu sudah menempatkan miniatur semesta kamu sendiri dalam risiko Bahkan jika kita kehilangan alam semesta miniatur kita Itu tidak akan menjadi masalah besar Iya benar Kemungkinan kita melampaui reinkarnasi Pada awalnya sangat rendah Sehingga bisa dianggap diabaikan Dengan atau tanpa alam semesta mini Hampir tidak ada bedanya Pemimpin gerobolan Bima Sakti Tidak perlu terganggu atas kita Terhadap krisis sektor binatang Kita semua begitu tak berdaya Tapi kita tentu tidak akan melakukan apapun Untuk mempengaruhi pemimpin Bima Sakti Pada titik ini Para dewa sejati dari berbagai ras Masih dapat menentukan apa yang lebih mendesak Membasmi semua sektor binatang Buas mengalahkan semua yang lain Segala sesuatu yang lain bisa dikorbankan Terlepas dari seberapa enggan pengorbanan itu dibuat Tetapi dengan pasukan besar sektor binatang buas yang mengepung Dan menyerang mereka Bagaimana alam semesta miniatur mereka dapat menangkal serangan Mereka harus menerima ini Dan pada saat yang sama Mereka harus dengan sungguh-sungguh berdoa Agar Luofeng akan berhasil Ini benar-benar musibah Jika mereka bisa bertahan untuk melewatinya Itu akan dianggap kemenangan Sama seperti para dewa sejati dari berbagai ras Terperangkap dalam diskusi mereka Tamu gunung duduk Yang duduk di sudut ketika dia diam-diam Mengamati semua yang sedang terjadi Mengungkapkan sedikit senyuman Ini benar-benar muridku Tidak ada yang bisa merasakan pergumulan Dan keraguan internalnya Mengetahui apa yang terlintas dalam benaknya Aku bisa tahu wataknya Dia bertindak atas kehendaknya sendiri Niatnya untuk membantu Meskipun dia telah menjadi pejuang nomor satu Samudera semesta Hatinya masih sejelas sebelumnya Tidak ternoda oleh semua kenajisan di sekitarnya Tamu gunung duduk jernih Ketika mereka yang lebih lemah melakukan pendakian mereka Langkah demi langkah Masih mungkin bagi orang lain Untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka Dan untuk mengetahui disposisi mereka Maka akan mungkin untuk mengetahui apa niat awal mereka dan Dengan tepat Memotong semua pikiran tentang godaan Tetapi pada saat seseorang menjadi keberadaan yang paling kuat Pada saat itu Mereka secara alami dapat meminta Dan memiliki lebih banyak lagi Saat itulah hati manusia menjadi lebih rakus Dan mulai merindukan lebih Ini adalah ketika terus mempertahankan hati Yang jernih menjadi sesuatu yang mencoba Luo Feng Tamu gunung duduk mentransmisikan suaranya Sedang duduk di tingkat tertinggi Luo Feng tanpa sadar berbalik untuk melihat tamu gunung duduk Guru Luo Feng mengirimkan jawabannya Kamu bisa berangkat Kata tamu gunung duduk Pergi menangani ancaman dari sektor binatang buas Ada pun semesta miniatur kamu Kamu tidak perlu khawatir Aku akan menuju ke dunia miniatur kamu segera Untuk saat ini Aku akan tinggal di dalam miniatur semesta kamu Aku memiliki harta dengan aku Dan aku akan mencoba yang terbaik Untuk melindungi alam semesta mini kamu Agar tidak dimakan Apa? Di mana dia duduk? Luo Feng terkejut Di sampingnya Bahkan pemimpin kota kekacauan primal bisa merasakan bahwa Luo Feng tampaknya telah mengalami perubahan sikap Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Luo Feng Guru, Luo Feng terkejut luar biasa Kamu mengatakan bahwa kamu akan melindungi alam semesta miniaturku Tamu gunung duduk terus membalas melalui transmisi suara Benar Guru, bagaimana dengan alam semesta miniatur kamu sendiri? Ucap Luo Feng cepat bertanya Aku hanya bisa melindungi satu Jawab tamu gunung duduk segera Arti sebenarnya dari apa yang baru saja dia katakan adalah Bahwa saat tamu gunung duduk memasuki alam semesta miniatur Luo Feng Untuk mencoba yang terbaik untuk membantu Luo Feng Alam semesta miniaturnya sendiri akan diabaikan Dia tidak bisa membagi perhatiannya di antara dua alam semesta mini Luo Feng menjadi sangat cemas Guru, alam semesta miniatur kamu Saat itu melahap Alam miniaturku Jangan berkata apa-apa lagi Kata tamu gunung duduk Itu tidak ada gunanya Bahkan jika aku melampaui reinkarnasi Kelangsungan hidup kamu lebih penting Aku telah berupaya keras untuk mengkultivasi kamu Dan kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan Potensi kamu tidak terbatas Bagaimana masa depan yang begitu menjanjikan dapat dengan mudah diputuskan Kemudian semua harapan dan upaya aku Sepanjang tahun tanpa akhir ini akan sia-sia Luo Feng terkejut Benar, dia lebih dari bersedia untuk memutuskan kemungkinan kemajuan lebih lanjut di masa depan Tetapi apakah dia tidak memikirkan tamu gunung duduk Guru tamu gunung duduk telah membawanya di bawah sayapnya Untuk mengolahnya Jika Luo Feng tidak lagi bisa maju Itu pasti akan menghancurkan semua harapan Dan impian tamu gunung duduk Jangan pikirkan lagi Kata tamu gunung duduk Itu bukan masalah besar jika aku tidak bisa mencapai level ruang hampa Kamu harus melampaui reinkarnasi Itu yang paling penting Di masa depan, kamu akan mengetahui semua rahasia Dan pada saat itu, kamu akan memahami alasan mengapa aku, gurumu, harus melakukan semua ini Pergi Berusahalah sebaik mungkin untuk berurusan dengan sektor binatang buas Alam semesta mini kamu, guru akan melindunginya secara keseluruhan Bahkan jika itu mengorbankan hidup aku Luo Feng duduk di singgah sananya Tinggi dan kuat di atas segalanya Melihat tamu gunung duduk Yang duduk di sudut yang jauh Dia menutup matanya Dan jantungnya bergetar Mungkin tamu gunung duduk memanfaatkannya Atau mungkin dia punya rencana lain di benaknya Tetapi untuk satu triliun era Karena Luo Feng telah tumbuh dan dewasa Tamu gunung duduk tidak pernah meminta bantuannya sebelumnya Sebaliknya, tamu duduk gunung selalu menjadi orang yang membantunya Bahkan sampai sekarang, tamu duduk gunung masih membantunya Kebaikan yang begitu besar Jauh melampaui semua bantuan yang pernah diberikan oleh Kaisar Yan Sejati Dan pemimpin kota kekacauan primal Luo Feng selalu punya firasat bahwa Tamu gunung duduk punya semacam rencana Itulah sebabnya selalu ada penghalang di dalam hatinya Yang tidak bisa dia atasi Namun, terlepas dari itu semua Tamu gunung duduk, tanpa ragu, selalu membantunya Bahkan jika itu berarti harus menyerah pada alam semesta miniaturnya sendiri Dia bersikeras membantu Luo Feng Guru, Luo Feng berkata dalam hati pada dirinya sendiri Ketika krisis sektor buas ini berakhir Dan semua yang aku butuhkan untuk melindungi aman Aku, Luo Feng, akan membalas kamu atas kebaikan kamu yang besar Bahkan jika aku harus mati melakukannya Aku akan melakukannya dengan sukarela Di dinding membran alam semesta besar tak berujung yang besar Sesosok manusia menembus dan terbang keluar Dia mengenakan baju zirah perak Dan ada lima pasang sayap di belakangnya Sektor binatang buas Secerca sinar cahaya ganas terlintas di mata Luo Feng Lalu dia terbang dan menghilang dalam aliran udara kacau yang tak berujung Pada saat yang sama Luo Feng meninggalkan alam semesta Di luar portal yang mengarah ke alam semesta miniatur Luo Feng Dari pemimpin gerobolan bima sakti Tamu gunung duduk Yang duduk bersila di puncak gunung pun melayang Di matanya ada kedamaian Tanpa jejak kebahagiaan atau kesedihan Para penjaga sudah menerima pesanan tentang kedatangannya Jadi tentu saja tidak ada yang berani menghalangi jalannya Tamu gunung duduk terbang dengan lancar Tepat ke portal Di dalam alam semesta miniatur Luo Feng Tamu gunung duduk terbang ke ruang dimensi yang secara bertahap terbentuk Dia mengamati alam semesta miniatur dan berpikir Struktur alam semesta miniatur ini memang luar biasa Meskipun dia tidak tahu struktur sebenarnya dari alam semesta miniatur ini Dia masih bisa merasakan bahwa itu berbeda Luo Feng Tamu gunung duduk melambaikan tangannya Dan sebuah istana yang indah muncul di sampingnya Dia melangkah masuk dan berkata Aku akan tinggal di alam semesta miniaturmu sekarang Ada pun 450 ribu sektor binatang buas itu Mereka tinggal tepat di luar miniatur alam semesta kamu Cukup rasakan dengan cermat Begitu mereka mulai menyerang Katakan padaku Iya, guru Terdengar suara di kejauhan 450 ribu sektor binatang buas itu tidak melakukan serangan sekarang Sebaliknya, mereka hanya membuat ancaman Luo Feng tidak bisa meminta tamu gunung duduk Untuk menjaga alam semesta miniaturnya selamanya Dibutuhkan banyak untuk menjaga alam semesta miniatur yang begitu besar Jadi dia hanya akan menunggu sampai sektor binatang buas mulai menelannya Sementara itu, di area lain dari alam semesta miniatur Di dalam pesawat ruang angkasa Avatar Luo Feng yang bertenaga tetap berada di samping Morosa Puan, ada kurang dari 50 ribu sektor binatang buas di daerah itu Kata Morosa Luo Feng menganggu Pada saat ini, tubuh aslinya mendekati daerah itu Tubuh aslinya tidak bergerak maju Karena ia belum memiliki target khusus Lagi pula, ada begitu banyak sektor binatang buas Dan jika dia menyerang salah satu dari mereka Semua yang lain akan tahu Itulah sebabnya dia harus memilih yang kuat Cukup perhatikan mereka, Morosa, kata Luo Feng Rasakan kekuatan masing-masing sektor binatang buas Beberapa makan banyak sementara yang lain tidak Awasi terus mereka yang makan banyak Dan beri tahu aku tentang mereka yang akan mencapai level 5 Dari 450 ribu menjadi kurang dari 50 ribu Rata-rata, hanya satu dari sembilan sektor binatang buas yang selamat Namun, sektor binatang buas yang kuat dapat mengkonsumsinya lebih cepat Jadi beberapa sudah makan lebih dari 20 sektor binatang buas Namun beberapa merasa sulit untuk berhasil Dan mungkin butuh waktu lama untuk makan sekitar 5 sektor binatang buas Sehingga kemungkinan mereka mencapai level 5 tidak merata Iya tuan, kata Morosa dengan hormat Setelah beberapa waktu berlalu Luo Feng bisa melihat jumlah titik cahaya pada model raksasa mulai berkurang Ada pun orang-orang di sekitar alam miniaturnya Tidak ada yang terjadi pada mereka Tampaknya, mereka tidak akan bergerak sampai dia melakukan sesuatu Begitu dia menyerang, sektor binatang buas lainnya akan memiliki reaksi yang sama Kurang dari 3 ribu sekarang Luo Feng menatap titik-titik cahaya Dari 450 ribu tempat menjadi kurang dari 3 ribu Itu sangat cepat, ada kurang dari 3 ribu yang bisa dilihat Luo Feng dengan jelas Belum lahir level 5, tanyanya Tenang, tuan, kata Morosa Hanya ada kemungkinan bahwa sektor binatang buas tingkat 5 akan lahir Namun, bahkan jika seseorang dilahirkan, itu akan menjadi hampir di level 5 Jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu akan mengingatkan seluruh kelompok sektor binatang yang tidak sepadan Tunggu lebih lama, dan akan ada beberapa sektor binatang buas tingkat 5 Luo Feng menganggu Ingat, jangan biarkan sektor binatang buas tingkat 6 dilahirkan Aku akan berhati-hati, kata Morosa Sangat sulit bagi sektor binatang buas 6 untuk dilahirkan Hanya ada 450 ribu sektor binatang buas di semua Dan hanya setelah 2 per 3 telah memberikan kekuatan mereka Kepada salah satu dari mereka akan sektor binatang buas tingkat 6 akan lahir Tenang, tuan, aku akan memberi tahu kamu Tentang semua sektor binatang buas yang mungkin menjadi ancaman Mendengar ucapan Morosa tersebut, Luo Feng pun menganggu Setelah beberapa waktu berlalu lagi Tidak hanya Luo Feng yang cemas, tetapi para dewa sejati yang duduk di istana sakti alam semesta virtual cemas Namun mereka tidak berani mengganggu Luo Feng Puan, kamu bisa pergi sekarang, kata Morosa Pergi sekarang, mata Luo Feng berkilau Sekarang ada kurang dari seribu sektor binatang buas di daerah itu Dan setidaknya 3 dari mereka berada di level 5, kata Morosa Hanya 3, tikir Luo Feng Ketiga sektor binatang buas ini makan dan bertarung dengan sangat cepat Dan berdasarkan jumlah sektor binatang buas yang mereka telan Mereka pasti sudah mencapai level 5 Tentu saja, masih ada jalan panjang bagi mereka untuk menjadi level 6 Tidak perlu terburu-buru Luo Feng mengerutkan Kening Aku hanya bisa membunuh sejumlah kecil sektor binatang buas sekarang Dan aku harus menunggu untuk melakukan itu sampai mereka menjadi lebih kuat Biarkan mereka makan lebih banyak sektor binatang buas Jumlah sektor binatang buas berkurang 800, 600, 300 Puan, sekarang hanya ada 210 sektor binatang buas, kata Morosa dengan cemas Setidaknya harus ada 10 level 5 sektor binatang buas Dan 7 dari mereka baru saja memasuki level 5 Ketiganya adalah yang terkuat Oh, ucap Luo Feng melihatnya Sudah waktunya baginya untuk bertindak Jika dia terus menunggu Kemungkinan besar sektor binatang buas tingkat 6 akan terlahir Tiga ini, Luo Feng menemukan tiga sektor binatang buas Luo Feng berdiri dengan sayap eraknya di udara kekacauan yang tak ada habisnya Aku akan terlihat jika aku membunuh satu sektor binatang buas, pikir Luo Feng Dan kemudian, semua sektor binatang buas lainnya akan mulai melarikan diri Namun, aku bisa berteleportasi lebih jauh Jadi aku mungkin bisa membunuh yang lain Yang berarti aku setidaknya bisa membunuh dua sektor binatang buas Membunuh tiga sektor binatang buas akan menjadi batasku Adapun membunuh empat, itu akan menjadi keberuntungan Target Luo Feng tentu saja sektor binatang buas yang paling kuat Ayo pergi, kemudian Luo Feng segera mulai teleportasi dalam jarak jauh Dia awalnya sudah dekat daerah itu Dan setelah hanya tiga menit, dia mendekati sektor binatang yang disoroti Morosa Puan, kata Morosa, dia sektor binatang Kia Itu sama kuatnya dengan aku ketika aku masih sebagai puncak aku Dan aku pikir itu di level 4 sebelum, kali ini Ia telah memakan paling banyak sektor binatang buas Dan berdasarkan perkiraan aku, itu sektor binatang buas yang saat ini paling dekat ke level 6 Itu harus di level 5 tingkat atas sekarang Kia, ucap Luo Feng yak segera berteleportasi dan mendekat, merasakan dengan cermat Hahaha, saat ini sektor binatang buas mengambang di luar angkasa Menelan sektor binatang buas lainnya Kamu harus merasa terhormat dimakan olehku Aku akan menjadi raja pamungkas Sektor binatang buas Kia dipenuhi dengan keyakinan Itu telah berdiri di antara makhluk-makhluk top dalam ras sektor binatang Terakhir kali, Luo Feng telah membunuh lebih dari 8 juta sektor binatang buas Banyak sektor binatang termasuk sektor binatang buas puncak Setelah Bedi meninggal, Kia menjadi salah satu makhluk tingkat atas karena sudah di tingkat 4 Selain itu, mereka sudah makan satu sama lain, jadi itu yang tercepat untuk itu Begitu aku memasuki level 6, aku akan memiliki 10 juta tubuh Sektor binatang buas Kia mengumumkan dengan percaya diri Aku akan hidup selamanya, dan aku bisa membunuh musuhku satu persatu dengan semua keahlianku Bahkan jika aku dikelilingi, aku hanya akan kehilangan satu tubuh Aku bisa gagal seribu kali, namun sektor binatang buas lainnya tidak mampu gagal sekali Aku pasti akan menjadi raja pamungkas Sektor binatang buas pertama yang memasuki level 6, umumnya akan menjadi raja Selanjutnya, sektor binatang buas Kia merasakan sektor binatang buas yang paling dekat dengannya Dan berencana untuk berteleportasi dan menelannya Tiba-tiba, ruang di sekitar Kia menjadi beku Tidak, sektor binatang buas Kia tiba-tiba jantungnya berdetak kencang Ruang gumpal khawatir Kia bahkan sebelum bisa melihat siapa itu Itu pasti pemimpin Bima Sakti Itu sudah ada di puncak rantai, dan ia memiliki harapan tertinggi untuk menjadi raja Namun, dalam perjalanannya untuk menjadi raja, musuh terbesarnya adalah pemimpin gerobolan Bima Sakti Luofeng Jika dihentikan olehnya, itu akan hancur Namun, jika itu bisa lolos, ada kemungkinan ia bisa mencapai level 6 dan menjadi raja tertinggi Sektor binatang buas Kia melihat dengan kedua kepalanya Seorang pria lapis baja perak muncul, dan lima pasang sayap itu berkilau Kedua mata tunggal Kia berkilauan dengan kebencian Itu hampir sampai, jika bukan karena pemimpin gerobolan Bima Sakti itu, kemungkinan besar itu akan menjadi raja pamungkas Namun, rencana itu hilang sekarang Berdasarkan rencana yang dibuat oleh seluruh ras sektor binatang, begitu pemimpin gerobolan Bima Sakti keluar untuk membunuh mereka, situasi paling brutal akan dimulai Pemimpin Bima Sakti, Luofeng telah berhenti memedulikan alam miniaturnya Dan yang pertama diserang adalah pengorbanan Sayangnya, Kia adalah korban Pemimpin gerobolan Bima Sakti, Raung Kia Kamu akan menyesalinya Kamu akan Pria berarmor perak di kejauhan tidak peduli tentang Kia Sayap-sayap di punggungnya mulai berkilau Dan ia menanamkan kekuatan ilahinya yang membara ke dalam sayap, membentuk sebuah miniatur alam semesta di ruang di sekitar mereka Kia segera mulai mentransmisikan suaranya melalui hatinya, ke semua sektor binatang buas lainnya, kecuali Morosa Pemimpin gerobolan Bima Sakti menyerang aku Dia menyerang aku Ia disini Ia disini Hancurkan alam miniaturnya Hancurkan alam miniaturnya Balaskan dendam aku, teman-temanku Kia dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian Mengamuk, menyerang pada pria lapis baja perak di kejauhan Pada saat yang sama, gambar ukiran berdarah di tubuhnya mulai berputar saat melakukan teknik yang paling kuat, teknik penghancuran, tanpa berpikir dua kali Dia ada disini, dia ada disini Hancurkan alam miniaturnya Hancurkan alam miniaturnya Suara kesal dari sektor binatang buas Kia bergema di hati setiap sektor binatang buas Semua 900 ribu sektor binatang buas telah menyetujui rencana ini Mereka akan bertarung satu sama lain sampai sektor binatang buas tingkat 6 lahir Setelah sektor binatang buas tingkat 6 lahir, mereka pada dasarnya dijamin menang dalam pertempuran ini Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini Dan juga mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua yang sudah subscribe akur channel Semoga semuanya dimudahkan rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Juga disehatkan selalu setiap saat Dan terhindar dari segala penyakit Amin Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih